Kekuatan saya, kelemahan saya paling tahu. Kelebihan saya, kekurangan saya paling tahu Pak Syukri. Sama sekarang saya sendirian. Saya dengan Pak Syukri, mendampingi Almarhum Kiai Haji Imam Sarkasi 8 tahun. Mengikuti suka dukanya, pahit, getihnya, manisjak, dicercat dan dipucat. Mendampingi Pak Yai Haji Imam Sarkasi sampai kami ditinggalkan tahun 1985. Dengan kekuatan yang ada, kami teruskan sampai. Pondok ini diwakafkan dalam keluasan sekitar 1,7 hektare. Insya Allah kalau saya tidak salah hitung hari ini. Ini wakaf pondok 1.600 hektare. Karena Allah SWT. Saya kalau boleh sombong. Mungkin orang yang paling tahu tentang Pak Syukri. Dan mungkin Pak Syukri. Orang yang paling tahu tentang saya. Kekuatan saya, kelemahan saya paling tahu. Kelebihan saya, kekurangan saya paling tahu Pak Syukri. Sama. Sekarang saya sendirian. Pondok sebesar ini. Astagfirullahaladzim. Tidak mungkin pondok ini saya pimpin orang-orang sekecil saya, setua saya, sekuat saya. Tidak mungkin. Hanya dengan jiwa besar. Hanya dengan kebersamaan yang besar. Hanya dengan pengorbanan yang besar. Hanya dengan pembelaan yang besar. Dan insya Allah hanya karena lindungan dari Allah yang maha besar. Beberapa hari, beberapa minggu kemudian. Insya Allah akan menemukan pimpinan pondok yang baru. Saya cukupkan ini saja. Maka selanjutnya, saya senang. Anda kata, salah satu dari putera almarhum memberikan kata demi kata. Silahkan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukri Zarkasih. Banyak hal yang beliau ajarkan pada kita semuanya. Untuk hidup tak sekedar hidup. Dan hidup untuk masa depan yang kekal di kehidupan akhirat. Tidak hanya pondok kita tercinta, pondok modern Darussalam gontor saja. Namun pondok-pondok alumni dan berbagai pondok beliau bantu, beliau bela, beliau perjuangkan. Pondok, bahu, pikir, perasaan, bahkan nyawapun. Beliau korbakan untuk li'ilah ikat matilah. Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal. Menjadi amal jariah buat beliau. Dan ditempatkan beliau di syurga di sisi Allah SWT. Bapak juga sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Maka saya mewakili keluarga dan adik-adik semuanya memohon maaf atas segala khilaf, atas segala kesalahan yang beliau lakukan. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah SWT. Kami bersaksi bahwa Bapak adalah pejuang. Bapak, Bapak adalah orang yang baik. Apakah Ustaz Sukri adalah orang baik? Apakah beliau orang baik? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak, selamat jalan. Kami akan meneruskan perjuanganmu dengan nilai serta pendidikan yang Bapak ajarkan kepada kami dan berikan kepada kami semua. Saya sekali lagi mewakili keluarga mengucapkan terima kasih, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para asatid, kiai, dan seluruh al-rumni. Kami ucapkan terima kasih, sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah akan membalas ini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah SWT. selamat menikmati selamat menikmati